Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempuran Midway adalah pertempuran laut besar yang dianggap sebagai peristiwa paling penting dalam medan Perang Pasifik Perang Dunia Kedua Yang melibatkan Jepang dan Amerika Serikat Pertempuran ini terjadi di atol Midway yang terletak di Samudera Pasifik sebelah utara Kekesan Jepang rupanya belum puas setelah melakukan serangan dadakan ke Pearl Harbor mirip Amerika Serikat Terutama didorong oleh kekhawatiran Jepang akan dominasi Amerika Serikat di Pasifik Laksamana Yamamoto merencanakan serangan kejutan berikutnya Maka direncanakanlah serangan ke atol Midway dan markas di Aleut pada awal bulan Juni 1942 Serangan atas Pearl Harbor memang menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Amerika Serikat Namun Jepang masih menganggap bahwa serangan tersebut masih kurang Terlebih lagi komandan dan petara Amerika Serikat yang tidak ada di sana saat terjadinya penyerangan Maka operasi Midway pun dijalankan nasi perintah Laksamana Yamamoto untuk menyelesaikan pekerjaan Jepang yang tidak tuntas 6 bulan sebelumnya Dalam peperangan ini, Yamamoto mengerahkan kekuatan armadanya secara besar-besaran Hampir semua sumber kekuatan Jepang dikerahkan dalam penyerangan ini Kapal-kapal perang yang dibawa juga sangat banyak meliputi 4 kapal induk, pengangkut pesawat, 150 lebih kapal perang, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat amphibie Dengan kekuatan ini, Yamamoto yakin bahwa Jepang dapat menaklukkan Midway Ketika itu, tim pemecah kode Amerika Serikat sudah mencurigai rencana Jepang untuk melakukan serangan berminggu-minggu sebelum kejadiannya Melalui informasi yang berhasil mereka kumpulkan Sebuah keuntungan besar bagi Amerika Serikat Informasi penting seperti waktu, lokasi, strategi, dan kekuatan Jepang dapat diantisipasi oleh Amerika Serikat Amerika Serikat kemudian mempersiapkan kejutan lain Berkat kerjasamanya dengan Inggris dan Belanda Rencana penyerbuan Jepang, jumlah pasukan, dan lokasi yang akan dituju dapat diketahui dengan mudah oleh Amerika Serikat Dengan bekal dari informasi inilah, Amerika Serikat berada dalam kondisi yang lebih siap Informasi pihak Jepang yang berhasil dipecahkan oleh Amerika Menyatakan bahwa serangan ke Kepulauan Aleut hanyalah pengalih perhatian Hal ini membuat Amerika Serikat tidak terjebak dalam rencana Yamamoto Dan hanya mengirimkan kekuatan yang relatif sedikit untuk melindungi Kepulauan Aleut Sedangkan kekuatan yang lebih besar tetap dipersiapkan untuk pertempuran Midway Hal tersebut menjadikan Jepang tidak menduga bahwa mereka menghadapi kekuatan angkatan laut Amerika Serikat yang lebih besar di Midway Pada pagi hari di tanggal 4 Juni, pesawat terbang dari 4 aircraft carrier Jepang Akagi, Kaga, Hiryu, dan Soryu menyerang dan membuat kerusakan parah di pangkalan milik Amerika Serikat di Midway Namun tanpa diketahui angkatan laut Jepang, carrier force milik Amerika Serikat telah tiba di timur pulau dan siap untuk bertempur Serangan udara Jepang tidak bertahan lama setelah mendapatkan balasan dari meriam anti pesawat milik Amerika Serikat Puluhan pesawat berhasil ditembak jatuh Banyak pilot yang gugur mengekibatkan kerugian besar bagi pihak Jepang Setelah serangan pertama mereka, pesawat Jepang kembali ke carrier-nya untuk mengisi bahan bakar Pertempuran Midway didominasi oleh serangan-serangan udara dari kedua belah pihak Bahkan serangan yang paling menentukan jalannya pertempuran merupakan serangan udara dari pesawat pengepom Tukik Mi-SDB Downless mirip Amerika Serikat Salah satunya pesawat yang dikomandoi oleh White Mikloski Tak lama kemudian, Amerika Serikat langsung meruncurkan pesawat-pesawat pengebomnya untuk menyerang kapal-kapal induk Jepang Kedatangan pesawat Amerika Serikat ini jelas mengagetkan pasukan Jepang Karena tidak menyangka akan disambut terlebih dahulu Terlebih lagi, mereka sedang mempersiapkan pesawat yang akan diterbangkan ke Midway Saat itu banyak pesawat yang hancur sebelum selesai dipersiapkan untuk menyerang Midway Nagumo yang sedang melakukan pengeboman di Midway terkejut Akibat serangan Amerika Serikat yang tiba-tiba dan tidak sesuai perkiranya Nagumo terpaksa memerintahkan untuk mengganti bom yang sudah dipasang di pesawat menjadi torpedo Untuk mengantisipasi armada laut Amerika Namun upaya Nagumo tidak bisa mencegah serangan udara Amerika Serikat berikutnya Alhasil kapal induk Kaga, Hiryu, Shoryu, dan Akagi menjadi korban keganasan pesawat pengebom Amerika Serikat dan tenggelam Sedangkan pihak Amerika Serikat kehilangan kapal induk USS Yorktown Karena serangan pesawat dari kapal induk Hiryu Banyak kapal tempur milik Jepang berhasil dilumpukan dan mengalami kerusakannya sangat parah Beberapa dari kapal-kapal itu juga memilih kabur keluar pertempuran Salah satunya adalah kapal bernama Hiryu Namun kapal-kapal tersebut tetap dapat ditenggelamkan oleh Amerika Serikat Sehingga serangan balik ini terus mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Jepang Dan ini menjadi kekalahan mutlak bagi Jepang Pertempuran Midway tersebut merupakan pukulan paling menakjubkan dan menentukan dalam sejarah perang angkatan laut Pertempuran Midway Terima kasih telah menonton